Intro Ratusan kaum milenial asahan gelar aksi deklarasi mendukung penuh calon presiden dan wakil presiden Republik Indonesia nomor urut 01 pasangan Joko Widodo dan Maruf Amin. Deklarasi yang dihadiri oleh pemilih pemula yang kebanyakan kaum remaja ini dilaksanakan di lapas Cafe Jalan Kartini, Kisaran Asahan. Dalam acara deklarasi ini, para pemilih pemula diajak dan dihimbau untuk tidak percaya dengan adanya berita hoax yang gencar diisukan kepada pasangan Joko Widodo dan Maruf Amin. Dengan tidak menjelekan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden lainnya. Jadi kita milenial asahan ini akan membuat reklam kinerja kita itu langsung dari kecamatan, perkecamatan, dan desa ke desa. Jadi nanti struktur perkecamatan akan kita buat. Jadi nanti kaum milenial perkecamatan itu mempunyai struktur minimal 50 masa. Jadi enak mengkurir nilai dari atas sampai ke bawah. Cepat cara mainnya. Program-program apa aja di milenial ini, Pak? Programnya. Jadi programnya kita akan mengadakan untuk saat ini akan mengadakan turnamen-turnamen antara desa atau antara perkecamatan untuk merangkul kaum milenial. Khususnya milenial. Karena kita fokus di milenial, Pak Pemuda. Untuk Panyai Hitam ini tanggap penutupan untuk milenial, Pak. Untuk Panyai Hitam, bawa kesempatan. Jadi kita tadi sudah menyampaikan tentang hoax juga, Pemuda Hitam. Dan kita juga menyampaikan, di depanasi kita, kita menyatakan sikap tidak akan meladini hoax dengan secara membabi buta. Tapi kita akan mengasih tahu kepada perkecamatan kita yang mengatakan hoax, itu data-data dari kinerja-kinerja Bapak kita Jokowi Dodo. Dari Sumatera Utara, Agus Salim, Tri Brata TV. Salam Tri Brata.